Halo dan selamat datang di After Sound Review Gue kembali kedatangan bareng-bareng untuk di unboxing Tapi ya ini adalah konten unboxing aja Gak ada first impression Karena telinga gue agak enak kena pilek Jadi ya ini buat sharing aja Sebelumnya thank you dulu untuk Surya Audio Store Yang sudah merekkan kedua Ini satu earbud, satu AIM Gue untuk di review Dan yes, ini adalah salah satu toko audio file terpercaya Dan mereka punya garansi resmi untuk setiap produknya Dan kalau kalian penasaran Gue langsung aja kasih link di description di bawah Ada link untuk Tokopedia, Shopee, serta TikToknya Oke langsung aja sekarang gue update kalian Untuk unboxing yang BGVP DX7 Aduh sorry, hidung gue gak enak Ini adalah earbud dengan harga sekitar 1 jutaan Dan secara unboxing experience aja Berasa ini bukan barang murahan Simple, tapi I like it berkelas ya kesannya Kalau dibukanya sih gini doang Oke, seperti buku Nah, keren This is a good unboxing experience Keren Oke, gue harus puji dulu Untuk unboxing experience-nya bagus Dan ya Wow, ini apa ini? Ini nozzle Hah? Apa sih ini? Ini erbat kan? Kok ada nozzle-nya? Oke, nanti mungkin gue akan cari tau lebih lanjut lagi ya Tapi ini gue mau keluarin dulu Ini ya, ada semacam Apa ini? I don't know Apa ini di atasnya? Tapi kemungkinan besar sih ini yang bisa diganti Unik-unik Seperti filter maybe Ya, mungkin gitu Dan ini kabelnya Mari kita lihat Oh, kabelnya juga bagus Dan detachable Oh, ini pakai MM6 Ada 4,4 balance Dan juga 3,5 single unit Serta aksesorisnya ada apa nih? Apakah foam? Yes Foam, 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 foam dan foam Oh, nggak ada tambahan untuk ear gate juga Ini foam-nya ada yang warna merah biru Ada yang warna hitam Kebanyakan ada yang donat Dan ada yang biasa Oke Anyway, gue akan coba nanti Gue beresin dulu Ini sekilas sih keren banget ya Ya, seperti ini tampangnya Gue harus puji Ini adalah earbud terkeren Sepanjang umur-umur gue pernah liatin earbud ya Ini nggak tau kenapa Kayak bagian penutup earbud-nya ini Bukan penutup, sorry Penutup apalah filter-nya Ini ngingetin gue sama lambangnya Dr. Strange Ini kabelnya juga berasa keren Ya, gue nggak sabar pengen nyoba Inless Nanti ya impresinya Karena hari ini gue lagi enak badan Ya, seperti ini ya Tampilan kalau udah dipasang semuanya Ini bener-bener keren sih Untuk earbud Ini fix earbud terkeren Yang gue pernah pegang Dan juga pernah review Ya, kayaknya gue jarang banget Memang review earbud Karena emang Ya, nggak bohong Trendnya sekarang Kebanyakan kan IEM Anyway Langsung aja ke selanjutnya The Audio Hype 4 Nah, ini udah ada beberapa tanya Jujur aja gue udah pernah nyobain sih Berapa kali tapi Nggak pernah deep listening Atau Bener-bener review gimana-gimana Yang jelas Tuningannya bagus Seperti The Audio lainnya Tapi Sekarang gue akan mencari Apakah dia bisa bersaing Dan apakah dia spesial Karena Sengit gue budgetnya Sekitar 5-6 jutaan Dan banyak banget lawannya Di harga segini Kotaknya sama ya Sengit gue kayak Segede The Audio Hype 2 Sama-sama tebal dan besar Lalu dia pake Dual Dynamic Driver Dan 4 Balancer Matcher Ini kan The Audio Hype Series Itu dibilangnya punya Impact Base Yang dia Apa namanya Seolah Patenkan Dengan Dual Dynamic Driver Yang dibikin Isobaric Mari kita buka Simple The Audio Solo simple Seperti ini Tapi emang Oke Yes This is cool Keren Ini gue dapet yang warna Apa ini Frost Blue Maybe Tapi warnanya Kayak ada Blue Lalu ada Apa ya Glitter pink Pink gitu Nggak bohong Ini sedikit girly Buat selera gue Tapi Ya tetep Menarik Alah The Audio Dan ini pake Jack yang 3,5 Ini non-detachable Jadi beda sama versi Flagshipnya Yang udah Detachable Dan dapet 4,4 Balance Kita liat Ini paling ear tips aja ya Nah bener kan Ear tips dan Dapetin lap Dikit Oke gitu aja Untuk unboxingnya Jadi Thank you for watching Nanti akan Gue coba Nanti untuk di review Lengkapnya ya Sorry itu sih Sekarang gue masih Belum bisa dengerin dulu Karena Tenggorakan gue Hidung gue Dan kuping gue Masih gak enak badan Jadi inilah First unboxingnya aja dulu Overall Keren dua-duanya Cuman ini agak Gak tau Gue masih agak girly ya Secara tampilan Walaupun keren Kalau misalnya Kalian pengen Langsung beli aja Walaupun tanpa Review lengkap gue Gue kasih juga Anyway Link di description Di bawah Untuk membeliannya Thank you for watching See you next time Bye bye